Untuk beralihkan informasi selanjutnya, Saudara Tim Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyita aset milik PT. Indosat Megamedia atau IAMTUS nilai Rp1,35 triliun. Penyitaan aset ini dilakukan untuk pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi frekuensi dengan terpidana mantan Direktur Utama IAMTU Indar Atmanto. Dalam pelaksanaan sita eksekusi ini, PT. Indosat TBK mengajukan permohonan untuk dapat dilakukan disintegrasi jaringan Indosat yang terpasang di gedung PT. IAMTUS sampai akhir Maret 2022. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan Tribunews Rizky Sandisaputra di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda, Saudara. Halo, selamat siang, Rizky. Selamat siang, Nila, dan juga Tribuner. Rizky, untuk kondisi terkini di kantor IAMTU berdasarkan pantauan Anda setelah adanya penyitaan aset ini, seperti apa informasinya? Ya, jadi Nila dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa pada Jumat tadi, saya, wartawan Tribunews.com, mencoba untuk mendatangi kantor Indosat M2, di mana lokasi kantor ini sendiri berada di Jalan Kebagusan Raya, Kasar Minggu, Jakarta Selatan. Setibanya saya sampai di kantor yang berlokasinya tepat di sisi jalan sebelah kanan Kebagusan Raya ini, kantor ini tampak sepi dari aktivitas pertantoran setelah selayaknya di hari weekday biasa gitu. Hanya ada sekitar tiga penjaga keamanan atau security yang bersiap siaga di depan kantor dengan adanya papan pelang berwarna merah bertuliskan bahwa aset dan gedung tersebut setelah disita oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bertanggal 29 November kemarin, Nila. Tadi juga pihak security sudah mengatakan kalau kantor ini sudah tidak ada aktivitas lagi oleh karyawan, bahkan berdasarkan amatan. Saya melalui pandangan mata dari depan kantor ini, tidak ada karyawan yang lalu lalang begitu seperti halnya hari-hari biasa, hanya ada beberapa mobil operasional milik kantor yang terparkir begitu, Nila. Tidak adanya aktivitas perkantoran di kantor Yamtu ini sudah berlangsung sejak kapan, Rizky? Tadi salah satu petugas keamanan yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan kalau kantor ini mulai dikosongkan dengan aktivitas perkantoran itu sejak tanggal 1 Desember kemarin, gitu. Terhitung sejak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan penyitaan atau penyegelan atas aset dan juga gedung kantor yang dilakukan pada 29 November kemarin, gitu, Nila. Kemudian peraturan yang harus dilakukan kalau misalnya akan ada visitor dari luar karyawan kantor begitu jika hendak datang ke kantor ini? Ya, tadi juga security yang dimaksud mengatakan kalau ada visitor yang ingin mau berkunjung atau datang masuk ke kantor harus menunjukkan surat izin dari Kejaksaan Negeri sebab saat ini seluruh aset dan bangunan itu sudah masuk dalam penguasaan mereka. Bahkan tadi saya sempat untuk izin masuk ke dalam kantor pun juga tidak diperbolehkan meski dengan Dali saya sebagai reporter, gitu. Bahkan dirinya juga tidak mengizinkan saya untuk mengambil gambar dari depan gedung kantor karena CCTV yang terpasang juga katanya sudah mulai dipantau oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak, Rizky Sandi Soputra, wartawan Tribun News atas laporan Anda terkait kondisi terkini di kantor IM2. Selamat bertugas kembali, Rizky. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!